Hai semua hari ini kita akan membuat es krim ala rumahan ini enak banget, lembut, cara buatnya sangat mudah dan bahan yang digunakan sangat simpel bahan pertama kita gunakan 1 kaleng susu kental manis isi 370 gram 1 bungkus santan kelapa kara isi 65 ml selanjutnya kita gunakan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan kemudian kita tambahkan 1000 ml susu full cream 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang jangan lupa tambahkan 100 gram tepung maizena atau sekitar 10 sendok makan campurkan sedikit adonan susu ke dalam tepung maizena aduk hingga tercampur rata kemudian kita aduk adonan hingga tercampur rata mengental dan mendidih pastikan menggunakan api paling kecil jika adonan sudah mengental dan mendidih seperti ini langsung matikan api lalu angkat masukkan adonan ke dalam wadah suhu adonannya masih panas kemudian ini kita aduk hingga dingin setelah itu kita masukkan di kulkas di bagian pembeku selama 3 jam selanjutnya kita gunakan 2 sendok teh SP ini sebagai pengembang dan pelembut adonan es krim kemudian kita lelehkan SP di atas air mendidih setelah 3 jam kita keluarkan adonan dari lemari pembeku langsung campurkan SP yang sudah kita lelehkan tadi ke dalam adonan sekarang kita akan mixer adonan dimulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sekitar 8 sampai 10 menit jika adonan sudah mengembang dan creamy seperti ini langsung matikan mixernya lanjutkan aduk sebentar aja dengan menggunakan spatula adonannya mengembang dengan sempurna teksturnya sangat lembut dan halus banget sekarang kita akan bagi adonannya nah sekarang kita tambahkan pop ice boleh pakai rasa apa aja sesuai selera aduk hingga pop ice-nya tercampur rata dengan adonan setelah selesai diberi pop ice sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah di sini aku beri pembatas agar warnanya tidak tercampur tapi jika teman-teman mau mencampur adonannya juga boleh-boleh aja sesuai selera setelah itu kita masukkan di kulkas di bagian freezer hingga es krimnya beku es krimnya aku diamkan di lemari pembeku selama 5-6 jam atau boleh didiamkan semalaman jika es krimnya sudah beku langsung kita keluarkan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget nah sekarang es krimnya akan saya keruk ini teksturnya benar-benar lembut dan creamy banget seperti es krim yang dijual di supermarket resep es krim kali ini sangat simpel cocok banget buat dicobain di rumah bahan-bahannya juga mudah didapat oke sekarang kita akan cobain es krimnya hmm ini enak banget lembut teksturnya benar-benar creamy selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati